Hai kalau ganti satu tahun gitu boleh kak maksudnya biar kalau seumpama enggak finish ganti satu tahun gitu boleh nggak lu enggak ada orang yang melarang kamu sayang nggak ada yang melarang kamu nggak ada yang melarang kamu kalau kamu pingin nggak ada masalah itu pulang Indonesia bisa dulu apa enggak miss Oke kalau kamu pingin pindah itu tidak ada seorang pun yang bisa melarang kamu pindah tapi kamu harus tahu syarat dan ketentuannya kalau kamu pulang Indonesia kalau kamu nge-beri kontrak kamu harus pulang Indonesia dan kemungkinan besar harus bayar di pt sana Oh gitu ya kalau finish nggak usah ya misalnya kalau finish nggak usah Oh iya ya ya nunggu finish sajalah nunggu finish sajalah iya 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 ada yang lain lagi ya kalau sudah finish saya ke kantornya misi ini Oke haulah haulah Oke ya makasih ya sayang bye 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 Hai Oke buat teman-teman semua satu hal saya tidak ingin kalian nge-beri kontrak karena tentunya kalau kalian nge-beri kontrak kalian pindah-pindah agent apakah boleh-boleh tapi Visamo itu bisa turun kenapa nggak tergantung dari imigrasi ini yang pertama yang kedua satu hal kalau sampai kamu bayar potong lagi itu itu tidak tidak saya tidak bisa membantu ya Mbak ya karena itu kan adalah syarat dan ketentuan yang ada di Indonesia saya tidak ikut campur tentang syarat dan ketentuan yang berlaku sebentar ya Mbak ada telepon masuk lagi halo 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 makasih ya makasih ya kamu mau ngomong dulu kan aku waktu kontrak ke dua eh mau ketiga majikanku kan bilang nanti aku nanti aku kasih long service terus aku bilang aku pikir-pikir gitu terus akhirnya aku mau nanti-terus aku nanti nanti aku nanti aku kalau lihat saya bisa pakai ternyata kamu mau kasih kamu long service terus kamu langbalan kamu yang udah umur udah tua nggak bisa bahasa diapa yang gitu mis Hai terus aku akhirnya aku juga mau tersebut lagi ini Pak begitu anak kamu mau minta perjanjian hitam di atas putih aku kan bilang gitu Miss terus dia bilang gini nggak usah itu namanya memaksa ngomong majikanmu baik pasti kamu dikasih ya bilang gitu ya udah terus terus aku percaya aja gitu loh Miss terus akhirnya ini kurang 6 bulan aku pinjam uang pemajikan Rp8.000 aku bilang gini nanti aku kalau kamu kasih long servis kamu potong dia kan bilang ya gitu Miss terus aku dikasih Miss terus dia ngomong lagi kamu tambah kontra ya nambahlah aku kira dikasih sungguhan Miss terus aku kontra keempat Hai bisa turun terus aku ke agen dia bilang gini ah mana aku aku minta totalannya apa long service aku bilang gitu kamu itu Hai nggak ada namanya long service dia bilang gitu Miss sebentar Mbak Semen tahu kan setiap setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk itu sama dia tahu tiap hari aku lihat Miss Yunye mah cuman kan saya tidak ingin ter terjadi salah paham ya udah nggak apa-apa teruskan enggak cuma cerita aja ini kan aku cuma cerita mak oke 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 silakan terus terus dia bilang enggak ada namanya long servis itu yang janji itu kan sangkup aku suruh nambah dua kontra aja dikasih long servis teman-teman lagi kamu itu belum tahu peraturan katanya bilang gitu Miss kalau aku tahu aku nggak dikasih long servis aku mau nambah aku bilang gitu enggak ya kalau aku nggak mau nambah ya sekarang kau keluar lu enggak enggak miss bisa kan baru satu orang aku ambil bisa itu Miss bilang gitu Miss waduh terus terus akhirnya kan aku ya agak kecewa ya jengkel kan Miss enggak 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 kan udah uang itu kan tinggal kira-kira kan tinggal sepuluh ribuan Miss mau aku bayarkan anakku semester Miss enggak mohon enggak 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 ungar enggak 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 rumah aku nunggu sing sangku apa ada waktu ya aku bilang gini dulu sing sang pernah janji mau aku dikasih long service terus aku bilang gitu pokoknya kakak ejemuk ada peraturan gak dikasih gitu kalau kamu masih kerja di sini dia bilang gitu mis terus aku kan ya oke mis terus aku ya bilang gini ya udah kalau sing sang gak mau ngasih ya enggak papa tapi aku tetep kerja di sini dan nanti kalau aku pulang itu gimana anakku anakku 4 di rumah masih sekolah semua terus kan aku tiap hari kan maksudnya pabih itu ya semua kalau pekerjaan aku selesaikan tapi kalau majikan ngomong aku nanti kamu ini itu aku cuma bilang itu aja mis terus aku bilang gitu nanti suami gini gini lagi kacang akhirnya majikan aku kan merepungi kerasa mis ya terus hari Sabtu aku diajak ke agent sebelum diajak aku dibilangin nanti kamu sama aku aku pinjamin dulu Rp8.000 gimana dah daripada saya pusing-pusing mis oke saya bilang gitu mis terus ke agent aku dikasih di pinjamin Rp8.000 jadi Rp16.000 kan kontrak ketika sama kontrak keempat yang barusan itu terus baru aja kok minta anu mis minta dibayaran S&P 500 terus waktu itu kan aku dikasih pinjaman itu saya bayar dia nggak mau nanti-nanti aja nanti aja gitu ya bilang gitu misalnya ada sing sangku terus sampai sekarang kok aja nggak telepon terus aku tanya-tanya katanya yang bayar majikan jadi aku diam aja aku aku pastikan ke Miss ini bener nggak itu yang bayar majikan jadi nanti kalau aku mau bayar ya bisa adalah kewajiban majikan Oke mis makasih ya terus gitu mis terus aku mau nyanyi ini biar maksudnya aku penjem gitu loh mis nanti kan aku kalau kira-kira bulan tujuh aku mau juti mis terus maunya aku kalau ini kontrak keempat udah selesai mau kira-kira majikan aku kan mau nambah lagi soalnya dia bilang aku masih ingin kamu kerja disini terus ya bilang gitu mis terus nanti kalau mau kontrak kelima maunya aku ini pindah ke Miss Yuni terus ngarengono kalau dia nggak mau ngasih aku long service aku nambah lagi gitu oke siap-siap siap-siap seumpama ya aku sekarang tindak ke Miss Yuni terus nanti kalau aku takutnya nanti agenku buruh cincangku interminit gitu loh Miss sebenarnya kamu sebenarnya kamu nggak perlu takut yang penting kamu melakukan yang terbaik dan jangan hamin paham nggak maksud saya jadi kamu boleh marah tapi nggak boleh kayak gitu kita kan ikut orang ini karena agenmu tidak menjelaskan memang tidak ada long service dari awal dikatakan kalau majikan masih masih butuh jadi kalau majikan masih butuh dari awal sudah dibilang nggak dapet tapi karena long service itu diberikan soalnya kalau majikan ambil pembantu baru kan mahal kenapa tidak diberikan pada cecenya yang bekerja sudah lama itu menurut pendapat saya kenapa saya lebih lebih memberi penjelasan pada majikan alasannya kenapa harus dikasih lang service paham nggak kalau ambil satu cacer lagi kan majikanmu bayarnya lebih mahal tuh iya maksudku kan begitu Miss tapi itu kan kendalanya kan ada di itu itu aja misalnya mau ngasih tapi agenmu nggak mau soalnya iya bayar bayar itu kayaknya 4.000 lah bayar apa itu loh gitu loh Miss iya sebenarnya itu mau ngasih gitu loh oke berarti kan gara-gara agen macik kamu tidak mau ngasih kamu long service bener nggak soalnya ya malah aku dikeginikan kalau kamu nggak apa nggak terima ya kamu kelebor aja kamu juga malah gini memang memang kamu kau diam aja aku daripada aku dipulangkan nanti anak-anak gimana aku nunggu nunggu nanti gini sini empat-empat kontrak ini ya wes nggak papa sementing kemudian bisa ngerti tau kutu sabar kutu nerima mau yi hakmin tapi aku 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 tak perlu jadu lagi Miss kalau lu cari malu gimana bisa 50 lebih loh makanya itu jangan hakmin biar nggak di interminit sama majikan uswak nengkelan mis bukannya hakmin gitu mis tapi majikanmu memang butuh juga aku juga butuh kan saya selalu ingatkan pada kalian bahwa jangan merasa karena majikan butuh kamu seenaknya sendiri maka dari itu maka dari itu jangan hak min keluarga orang hongkong itu hak min yang hak min saat kamu butuh kamu sendiri yang akan malu kalau kamu kamu sudah malu kamu sudah umur 50 tiba-tiba dibuang majikan merongos loh gak merongos nih makanya gampang emosian terpanjang emosi dengan usia itu jangan ya kalau dulu sih memang nampan tapi kalau sekarang ya yang penting jaga anakku baik itu aja ingat jangan sampai karena kamu merasa majikan butuh kamu maka kamu seenaknya sendiri ingat ayat 1 pasal 1 saat majikan sudah tidak membutuhkanmu kamu akan terlempar jauh di luar sana ngerti? jangan pernah melakukan itu iya makanya aku tiap hari saya sempatkan lihat ini juni aja biar gak pak behe gak pak behe iya jangan pak behe emosinya dikontrol karena yang kehilangan pekerjaan itu kalian bukan saya yang hancur itu kalian bukan saya saya cuma mengingatkan karena di luar sana kebanyakan orang itu malah menghancurkan banyak orang di luar sana itu kepingin kalian itu hancur makanya diprovokasi supaya membenci majikan oh gak cocok ngamu o gak cocok ngamu o itu provokasi aku tidak ingin itu karena orang giliran ngomong dan kamu ngelakoni yang dipecat kamu wong lio yang guyu ngerti gak? jadi jangan sampai itu terjadi iya terus gimana mis? aku apa tunggu kan ya tunggu kalau aku sudah judi terus kira-kira finish kurang 3 bulan atau 2 bulan kalau majikan kamu masih renew ya misi renew aja dulu iya tapi aku minta tolong mis kasih kasih apa seandainya agentku kasih saran-saran seperti mas Juni mas Juni dia juga mau loh mis iya gak apa-apa lain kali kalau renew cari aku anakku kan di agent oke oke makasih ya mis ya gak usah khawatir aku tapi telpon mas Juni gak bisa terus ini jubal selalu aku telpon iya soalnya kan masih repot sekali iya oke sama-sama oke waalaikumsalam oke buat temen-temen di luar sana kita mau hakmin gak hakmin gak hakmin aku aku hakmin pecin ceng yusau sau hei jadi saya selalu mengajarkan jangan pernah hakmin emosian le ngamong emosian majikan ini berak gua kalian kapanpun lho wih awanti-wanti majikan ini berak gua kalian kapanpun wih seorang percaya yang bawa semprotokasi kalian nah disekali di provokasi mau dari wih ya seorang sombong sombong le jebuto seorang sombong soalnya majikan banyak cara untuk mendepak kita keluar kita bertahan mati-matian geliran terbuang begitu saja jadi buat temen-temen di luar sana lebih berhati-hati lagi semangat dan berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye